Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu diberikan keberkahan ya di hari ini dari Allah SWT Kali ini kita akan membahas beberapa kejadian di hari kiamat Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya Agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya Jangan lupa like, komen, dan share ya Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain Al-Quran memberikan banyak gambaran tentang bagaimana keadaan alam semesta saat Malaikat Isrofil telah melaksanakan tugasnya Yang terjadi adalah hancurnya sistem ruang Dan waktu tak kalah sangka kalah itu berbunyi Seluruh isi langit saling pertabrakan Matahari dilipat Planet dan bintang saling tumbur Gunung tercabut dari tempatnya Dan air laut berubah menjadi lautan api Inilah beberapa gambaran tentang kejadian saat kiamat tiba Bumi tergenggam dan langit tergulung Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya Dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang telah mereka persekutukan Quran Surah Az-Zumar ayat 67 Rasulullah SAW bersabda Allah melipat langit-langit pada hari kiamat Kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya Kemudian berkata Aku adalah raja Mana orang-orang yang sewenang-wenang Mana orang-orang yang sombong Bumi akan berbenturan Maka apabila sangka kalah ditiup Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung Lalu dibenturkan keduanya sekali bentur Quran Surah Al-Haqqah ayat 13-14 Gunung-gunung akan hancur Dan mereka bertanya kepadamu Tentang gunung-gunung Robku akan menghancurkannya di hari kiamat Sehancur-hancurnya Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu Datar sama sekali Dan ada sedikitpun kamu lihat padanya Tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi Quran Surah At-Tohah ayat 105-107 Lautan akan meluap Dan apabila lautan dijadikan meluap Quran Surah Al-Infitur ayat 3 Langit terbelah Pada hari ketika langit benar-benar tergoncang Quran Surah At-Tohah ayat 9 Maka apabila langit terbelah Dan menjadi merah mawar seperti gelapan minyak Quran Surah Al-Rahman ayat 37 Matahari tergulung Apabila matahari tergulung At-Takwir ayat 1 Yaitu terkumpul dan hilang cahayanya Bintang-bintang berjatuhan Dan apabila bintang-bintang berserakan Quran Surah Al-Infitur ayat 2 Bulan menjadi gelap Maka apabila mata terbelalah ketakutan Dan apabila bulan kehilangan cahayanya Quran Surah Al-Qiamah ayat 7-8 Langit dan bumi yang tujuh berada dalam satu genggaman Kemudian Allah yang maha perkasa Menggenggam langit yang tujuh Dengan tangan kanannya Dan bumi yang tujuh juga Dengan tangannya yang lain Kemudian berfirman Akulah raja di raja Manakah para diktator Manakah orang-orang yang sombong Allah berfirman Dan mereka tidak mengagungkan Allah Dengan keagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya Dalam genggamannya pada hari kiamat Dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci Tuhan Dan maha tinggi dia Dari apa yang mereka persekutukan Quran Surah Az-Zumar ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Yaitu pada hari kami gulung langit Sebagai penggulung lembaran-lembaran kertas Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama Begitulah kami akan mengulanginya Itulah suatu janji yang pasti kami tepati Sesungguhnya kamilah yang melaksanakannya Quran Surah Al-Ambia ayat 104 Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahwa beliau bersabda Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat Dan menggulung langit dengan tangan kanannya Kemudian Allah berfirman Ulah raja dimanakah raja-raja bumi Dari Abdullah bin Umar Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah akan menggulung langit pada hari kiamat Dan menggulung langit pada hari kiamat Dan menggulung langit dengan tangan kanannya Lalu dia berfirman Ulah raja dimanakah para penguasa Dimanakah orang-orang yang sombong Kemudian Allah menggulung bumi dari tangan kirinya Lalu berfirman Akulah raja dimanakah para penguasa Dimanakah orang-orang yang menyembongkan dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh